Halo teman-teman semua Kita ketemu lagi di Dread TV teman-teman Oke hari ini Luar biasa banget Karena saya bisa berkesempatan Untuk mengundang Seseorang yang Menginfluence saya Cukup banyak Mungkin sekitar tahun 2012 2013 kali ya teman-teman Bisa dibilang seperti itu Jadi Cukup Berpengaruh dalam Pengajaran-pengajarannya kepada saya Waktu itu jadi Kita sempat bikin kayak komunitas Untuk Sama-sama Kita belajar bareng-bareng Nah ini dengan mentor yang luar biasa Yang sebentar lagi juga Akan bergabung sama kita teman-teman Nah teman-teman Aku baru sadar nih kalau Tampilan Back by Peggy Salam kenal Baru sadar nih teman-teman Kalau tampilan Instagramnya Baru nih Salam kenal ya Warung sedap mantep juga Salam kenal Populi Setiap live Dread TV Bisa Berguna ya teman-teman Gitu Oke Nah ini baru Tahu deh tempatnya teman-teman Karena tampilannya baru ternyata Live-nya Oke gimana kabarnya Warung sedap mantep dan Back by Peggy Gimana teman-teman selama pandemi ini Apakah masih semangat nih Apakah penjualannya ada terus Atau menurun Mungkin teman-teman boleh cerita-cerita Kalau dari Dread Byte sendiri sih teman-teman Secara penjualan Untuk Yang pesenan Secara Corporate teman-teman ya Pesenan puluhan Pesenan ratusan Itu jauh berkurang Gitu Tapi Untuk Yang Pesenan online-nya Lewat ojak online Itu cukup naik teman-teman Gitu Kalau teman-teman gimana Ya sambil nunggu Kita Sharing-sharing dulu Halo Bro Danar Selamat bergabung Hopefully Live-nya hari ini Bermanfaat ya Bro Danar Kita sambil nunggu speakernya Bro Danar gimana nih kabarnya Udah makan malam belum Halo Halo Sambil nunggu Ini ya Narasumber kita juga Kita sambil ngobrol-ngobrol aja Biar kita jadi juga saling kenal Teman-teman Yes Bro Danar Gimana Sekarang kesibukannya apa Bro Danar Malam Bro Danar hebat nih Rajin Support teman-teman ya Kotomi Dan lain-lain juga Yang Live Wah belum makan Kenapa alasannya Apa gak ada makanan Atau gimana Kenapa Bro Danar Tapi Secara Mental gimana Tetap semangat gak Bro Danar Kan Ikut banyak live nih Yes Harus semangat terus ya Bro Danar Ambil Kita invite Arah sumbernya juga Oh di rumah Nemenin Papa Yes Sehat-sehat semua ya Aku doakan Biar Semuanya Terus Dalam lindungan yang Maha Kuasa Dilancarkan Apapun yang Bro Danar Kerjakan juga Populi juga Share-share Aku lihat story Berapa kali Bro Danar juga Bantu teman-teman Yang live Oke Bro Danar Thank you Ini sambil Nunggu naras sumbernya Bro Danar Udah Banyak belajar Banget dong ya Karena kan Rajin juga nih Ikut live Bro Danar Yang paling diinget Kalau dari Dire TV itu Sesi apa bro Dengan siapa Dan apa yang Bro Danar Benar-benar Paling inget Gitu Bentar ya Teman-teman Yes Kak Sam Sudah bergabung Kak Sam Akhirnya Muncul juga Akhirnya Kak Sam Aduh Kak Sam Udah lama banget Gak ketemu Kak Sam Secara langsung Iya Gimana Sehat kamu Sehat juga Kak Sam Gimana Sekeluarga Sehat Sehat Cuma Dua-tiga hari ini Lagi agak sedikit Slow down Agak Kurang Segar Butuh istirahat aja Bentar ya Kak Sam Ini kok Kayaknya kecil Ininya layarnya ya Iya Sekarang jadi baru ya Kak Sam Aku juga baru Lihat nih Halo Oh kamu juga Kamu juga baru Tahu Saya udah lama Soalnya Nggak IG live Tampilannya juga Baru nih Kak Sam Jadi aku Hari ini baru ya Keliatannya ya Aku mau nampilin yang Foto kita bareng Jadi agak Bingung nih Kak Sam Tadi ada Menunya sekarang Jadi nggak ada Nggak apa-apa Coba dulu Coba dulu Eh Iya Nggak muncul Kak Sam Nih Gimana Aku jadi bingung Sendiri Foto yang mana Yang kamu pengen Munculin Yang waktu itu Kak Sam Kita lagi Belajar Bersama Itu loh Oh Zaman itu Kamu Hadir Ada Iya ada Kak Sam Aku udah siapin fotonya Eh dia Menunya Nggak ini Iya nggak apa-apa Ya udah Namanya Nggak jodoh tuh Hari ini kan kita Ngomong soal jodoh nih Yes Kak Sam Keren banget Ini sengaja nih Saya pakai topi ini nih Khususus nih Iya sebab Sebab saya Saya Di Mempunyai julukan baru Namanya I Survive I Survive Leadership Coach Jadi setelah saya Berkenalan Saya Lepasin topi Supaya lebih terang Yes Keren Kak Sam boleh cerita-cerita dong Sekarang kesibukannya Apa aja Kak Sam Kak Sam Kesibukannya Banyak melakukan Training dan Coach Yes Jadi Training dan Coach Selain mengelola Beberapa bisnis Tapi fokus Untuk Memberikan training Dan memberikan Coaching Gitu Terutama di pandemi Secara online ya Kak Sam Melalui Zoom Nah setelah pandemi Jadi kegiatan Training sama coaching Online nya Jauh lebih meningkat Sebelumnya Kebanyakan kan Offline Iya Iya Yes Keren banget Kak Sam Tetap Terus up to date Ya Kak Sam Zaman Seperti Iya Saya Saya sedang Mempersiapkan Sebuah Materi Untuk Mengenai Masalah Teman-teman Yang Pranikah nih Karena Ada Dua Pasang Yang Sedang Mempersiapkan Pernikahan Mereka Minta Kasam Ngebimbing Pranikah Mereka Yes Karena pengalaman Kasam Udah Cukup Banyak ya Cukup Banyak yang Hancurnya Cukup Banyak yang Hancurnya Tapi itu Jadi pelajaran Buat kita-kita Yang Muda-muda Kasam Iya Justru itu Justru itu Kasam Ngebimbing Mereka Di dalam Pranikah Ini Karena Kasam Punya Beberapa Pengalaman Bahwa Pernikahan Perlu Dipersiapkan Dengan Baik Sedini Mungkin Bahkan Teman-teman Dari SMA Pun Kayaknya Perlu Diberikan Bekal Apa itu Yang namanya Keluarga Apa itu Yang namanya Nanti Pacaran Dan Pernikahan Ya makanya Ketika kamu Bilang tentang Dating Kasam Semangat Untuk Bisa Keren Sekali Gitu Gimana Kamu punya Sandwich Kemarin Kasam Terima Kiriman Ya Kak Ani Cucu Anak Mantu Semua Kasam Gak makan Kasam Gak makan Roti Katanya Kasam Hindari Karbo Kadang-kadang Aja Nasi Goreng Atau Bakmi yang Paling Enak Kadang-kadang Gitu Tapi Nanti Kalo Ada Kesempatan Lagi Sandwich Nanti Saya Coba Lagi Coba Sekali Sekali Gak Apa-apa Gimana Gimana Andre Ini hari Topik Kita Apa Nih Hari Malam Minggu Sengaja Dipilih Betul Betul Karena Kasam Fokus Banget Di Tema Pacaran Dan Dating Jadi Pas Banget Untuk Teman-teman Yang Masih Muda-muda Atau Yang Lagi Jalanin Bahkan Yang Punya Orang Tua Yang Anaknya Juga Lagi Menjalani Masa-masa Pubertas Yang Dating Pacaran Itu Maksudku Adalah Salah Satu Topik Yang Masuk Ke Semua Umur Terima Nih Kamu milih nih nentuin, mau mengenai menentukan atau memilih atau memastikan seseorang jadi pasangan, atau bahasa orang bilang jodohnya gitu ya, pilih-pilih-pilih-pilih yang mana ya, pilih-pilih-pilih yang mana, ah yang ini, benar gak ya, oke, nah itu pilihan nomor satu. Pilihan nomor dua setelah, oh ini kayaknya benar nih calon nih, oke, kita jajaki ya, jajaki ya. Nah ini namanya, saya sebut dating atau pacaran. Sebenarnya lebih tepat pacaran lah, kalau dating, saya gak tahu pengertiannya seberapa jauh, tetapi masa pacaran atau masa persiapan atau masa di mana kita sedang membangun hubungan lebih dekat gitu ya, namanya apa terserah. Nah nanti udah menjelang kita mau nikah, itu kan masa tunangan sampai nikah. Nah itu pilihan nomor tiga. Jadi kamu mau yang mana dulu? Mau yang nomor tiga, mau nomor dua, mau nomor satu, terserah. Iya, Kasam. Beda-beda harganya, beda-beda harganya, Dre. Aku bayarnya pakai sandwich aja ya, Kasam. Enggak, enggak, kamu bayarnya pakai doa aja. Oke, teman-teman nih Kasam udah baik banget mau sharing sama kita dan Kasam kasih pilihan. Atau kita tanyain audiensnya mau yang mana dulu ya, mau dengeri yang mana tuh. Mau yang mana nih, yang pertama tadi Kasam bilang ada tentang menentukan pilihan pasangannya, ya. Yang kedua adalah masa penjajakannya nih teman-teman, Kasam bakal kupas. Yang ketiga proses tunangan sampai mau deket-deket nikahnya nih, teman-teman lebih senang yang mana. Nah Kasam ini ada teman kita nih Kasam, namanya Sela. Itu dulu kakaknya sempat bareng kita, namanya Yones. Kasam kalau masih... Oh, tahu. Yang meninggal itu kan parfum kan. Oh, ini adeknya. Adeknya itu, kakaknya Sela, ini Sela itu. Nomor satu dia. Oke, itu adeknya Yones. Saya ingat kok. Ya, nomor dua udah ada dua orang. Nomor satu, satu orang. Ayo teman-teman, mumpung kakak Sela di sini. Ya, dipilih, dipilih, dipilih. Halo, halo. Tuh, parfumnya yang Yones kasih lagi itu, saya masih sisa ada satu. Saya kasih ayah saya. Eh, ayah saya meninggal. Tapi parfumnya saya lihat di lemarinya masih ada waktu itu. Yes, yes. Lagi tahun 2017 tuh, papa saya meninggal. Berarti si Yones kasih saya dua... Yones meninggal kayaknya 2015 ya, kalau nggak salah ya? Nggak, Kasam. 2016? Oh, 2013. Berarti benar, itu parfumnya saya kasih papa saya soalnya 2015-an. Yes, Kasam. Oke, yang mana? Yang mana? Ayo, yang mana? Nomor dua, Kasam. Nomor dua. Oke, teman-teman. Ketika kita, kalau bicara tentang gini nih, Dre. Ketika kita, biasanya udah jadian. Ini kita udah jadian nih, udah ketembak nih. Ya, soal nembaknya nanti kalau itu bagian nomor satu. Ini udah ketembak, udah jadian. Nah, ceritanya ketika udah jadian, dan biasanya nih yang Kasam perhatiin, baik Kasam juga dulu masih muda, dan kemudian Kasam lagi waktu sempat ngebina banyak anak muda, waktu itu Kasam masih belum terlalu tahu mengarahkannya. Nah, lewat waktu yang cukup panjang ini, akhir-akhir kira-kira mungkin 10 tahun lebih deh, 15 tahun lebih, Kasam mulai memikirkan dan merumuskan. Begini, ini adalah masa-masa di mana si cowok dan cewek ini jangan cuma ngabisin waktu, cuma untuk jalan-jalan, makan, nonton, becanda-becanda, have fun. Ya, boleh sih. Ada waktunya lah, have fun, ada waktunya shopping, jajan gitu ya. Tapi jangan 100% waktunya dihabisin cuma buat film apa bulan ini. Terus nanti live musik mana, terus apa, shopping kemana. Nanti, waktu yang dipakai untuk menuju ke pernikahan ini, nanti habis begitu aja. Lalu kita harus isi dengan agenda apa? Nah, yang pertama, adalah kalian di situ memastikan bahwa ada hal-hal yang tadinya sebelum ketembak tuh, sebelum jadian, kan masih duga-duga nih. Cocok nggak ya? Tahu nggak ya? Pasti nggak ya? gitu ya. Gue sebenernya cuma nerima liat bagusnya doang, si jeleknya udah liat belum ya, gitu ya. Nah, ini check and recheck. Yes. Check and recheck. Kenapa? Karena disinilah saatnya kalian buka mata. Kan katanya kalau udah nikah, tutup mata. Iya. Jadi kalau lagi, biasanya kalau orang lagi masa-masa ini, biasanya justru katanya cinta itu buta, Dre. Iya, betul, Kasam. segalanya indah, segalanya, wah, pokoknya, memang, memang kalau lagi masa-masa begitu tuh, memang, ketutup sama rasa kangen, ketutup sama rasa apa ya, suasana romantis, gitu. Yes. Nah, kalau Kasam, anjurin yang pertama adalah betul-betul check and recheck. Hal-hal yang betul-betul kita pastikan bahwa kita nanti kalau nikah, kita siap menerimanya. Iya. Yang mau dicek banyak tuh. Kalau dia, emosi, dia udah bisa kuasain emosi belum? Kalau sampai dia belum bisa kuasain emosi, ada kecendungan gak untuk dia mau belajar untuk memperbaiki? Yes. Bagaimana dia lagi marahnya? Gitu. Ya. Ini, dia punya self-esteem gimana? Keberhargaan dirinya gimana? Karena kalau orang yang keberhargaan dirinya kurang bagus ya, biasanya ciri-cirinya ada tuh, Dre. Jadi, kalau lagi pacaran, kalau lagi pacaran, self-esteem ini gak dicek, nanti terlambat loh, Dre. Oh. Penting ya? Ada ciri-cirinya, Dre. Kalau orang itu salah satunya ya, orang kalau self-esteemnya jelek itu biasanya dia selalu rasanya gak aman. dan dia selalu curiga, selalu cemburu. Kecenderungan cemburu, kecenderungan curiganya gede. Besar. Nah, teman-teman, kalau Anda ada yang pasangannya udah jadian dalam keadaan seperti itu, atau Anda sendiri yang punya perasaan itu, saya anjurin. Anda punya waktu untuk cari pembimbing. Cari mentor atau cari coach untuk Anda mengalami sebuah apa, sebuah transformasi. Self-esteemnya dipulihkan, atau self-esteemnya menjadi baik, gitu. Yes. Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau enggak, nanti terlambat, kalau udah keburu nikah, agak kerepot loh, Dre. Wah, betul. nanti bilangnya terlanjur ya, Kak Sam. Aduh, terlanjur, gitu. Biasanya kalau udah nikah enggak bilang terlanjur. Biasanya, aduh, gitu. Enggak pakai terlanjur kalau udah, kalau udah masuk ke pernikahan. Nah, jadi kalau lagi pas masa-masa seperti itu, itu salah satu ya, tadi ya, cek and re-cek karakter, tabiat, gitu ya. Yes. Nah, yang kedua, dipakai untuk berdiskusi hal-hal yang serius. Misalnya, kalau ketika lagi cek and memastikan ini pasangan gue atau bukan, cowok gue atau cowok gue bukan, kita udah pasti milih kan, seiman atau enggak seiman, gitu ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tapi begitu kita udah jadian, kita mesti cek lagi, kalau memang seiman, seberapa jauh sih pemahaman dia tentang iman yang sama-sama nanti kalian akan hidupi bersama. Yes. Obrolin, jangan anggap enteng. Gimana nanti ajalah, gitu. Jangan, jangan, jangan. Jadi gini, kalau pasangan anda enggak serius dengan sang penciptanya atau Tuhannya, pertanyaannya gini, jangan-jangan dia juga enggak serius dengan anda nanti. Iya, betul. Ya, jadi, jadi jangan pikir bahwa agama kan sesuatu yang nice to have, gitu. Bahwa iman seseorang itu hanya tambahan. Jangan, jangan, jangan. seseorang dia bagaimana dia sikapnya terhadap imannya, itu mendingan kita cek, gitu. Yes. Nanti yang ketiga, salah satunya lagi yang dicek, bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya masing-masing. Yes. Jadi, kalau si cowok nih, kita lihat, gimana ya cowok gue memperlakukan mamanya. Kalau mamanya aja dia judesin, dia galakin, wah, lu mendingan, mendingan nih, lu cepat-cepat siapin exit door. Kenapa? Ya, kalau mamanya aja dibentak-bentak atau dicuekin, besok abis nikah giliran lu. Iya. Gitu. Betul. Nah, kalau cewek gimana? Cewek gini sih, cowok juga ngeliat, bagaimana cewek gue hormat gak sama bapaknya sama bokapnya? Kalau sama bokapnya dia gak hormat, ya mendingan lu siap-siap deh. Pertanyaannya, bisa gak mereka diperbaiki? Ya oke, jadikan itu target. Tapi anda berarti perlu siap-siap nih. Iya, betul. Jangan, ah, nanti juga baik kok. Jangan, jangan. Saya lagi bimbing pasangan nikah yang saya bimbing adalah saya bilang gini, gue kasih waktu tiga bulan. Gue, Kasem kasih tahu caranya menghandle emosi. Jadi dia kadang-kadang sama mamanya saya lihat suka jutek, suka judas, kemarin sempat berantem. Kasem bilang, sampai Desember ya? Kasem latih nih. Sampai kalau Desember kamu belum bisa, berarti pernikahan kamu akan digeser, dimundurin. Karena dia rencana tadi nikahnya bulan Mei. Kasem bilang, Kasem kan geser. Supaya kamu lebih punya waktu untuk bisa dipulihkan dulu sama mamanya. Nah, tiga dulu deh, barangkali nanti teman-teman ada yang mau nanya. Teman-teman, so far Kasem udah sharing tentang tiga hal yang tadi. Yang pertama adalah soal emosi diri sendiri. nabiat karakternya. Yang kedua, lebih ke keimanannya ya, Kasem ya. Ya, dia gimana dengan Tuhannya ya. Terserah agama apapun ya. Yes, yang ketiga adalah dengan orang tuanya. Itu adalah hal yang perlu di cek and re-cek teman-teman ketika Iya, pas lagi masa-masa pacaran itu, itu menjadi sesuatu yang Anda sebenarnya saling cek, saling deteksi. Yes, yes, yes. Jangan kalau pacar, jangan-jangan kalau lagi pacar curhat, gue sebel loh amak lu. Lalu sih, oh iya-iya, ayang sama gue aja loh ya. Ah, jangan-jangan Anda pikir bahwa bahwa Anda bisa jadi pengganti ibunya ya. Nanti lu digantikan, menggantikan ibunya. nanti mamanya udah gak ada, lu yang dibentak-bentak. Betul, betul Kak Sam. Nah, teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan boleh ya diketik. Nah, Kak Sam, ini udah ada pertanyaan yang masuk buat Kak Sam. Kak Sam, karakter nomor satu soal insecure, bagaimana menghadapi pasangan yang seperti ini? Karena kecurigaannya selalu ada. Nah, biasanya seseorang yang ngalami insecure itu salah satu yang paling-paling penting untuk Anda pastikan. Bahwa dia itu sadar bahwa dirinya berharga. Dan sadar bahwa dia nyaman dengan dirinya. Nah, kalau ini dia tidak punya, akan punya masalah lain yang sangat banyak, sangat kompleks. pertanyaannya bagaimana menghadapinya. Andanya sendiri perlu juga punya self-esteem yang bagus. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana caranya Anda juga memperoleh? Ya, Anda perlu hadir di beberapa seminar saya, atau Anda kontak nanti di IG live saya, apa, di akun IG, di DM, nanti Kasam kasih tahu kapan kita akan adakan lagi. Tapi juga selain datang ke seminar, biasanya kan terlalu pendek. Kami punya serangkaian acara menolong untuk orang-orang yang punya self-esteemnya sedang bermasalah. gitu. Nah, teman-teman tuh, Kasam udah bahas tadi, teman-teman boleh nanti coba tanya-tanya nih ke Kasam, ini seperti apa nih yang soal self-esteem ini. Boleh langsung DM Kasam ya, Kasam. Ini teman-teman yang gabung, teman-teman di Sumayor Dan atau di mana nih? Beragam Kasam, ada follower Kasam juga. Beragam ya. Ada langganan kamu juga, Sandwit. Kamu udah mulai dari kapan? Aku tuh udah jalan dari 2017 Maret, Kasam. Sandwit? Iya, udah jalan 3 tahun lebih ya, Kasam. Waduh, baru gara-gara online jadi lebih meledak dong. Iya, onlinenya mulai naik, Kasam. Gara-gara pandemi kan? Iya, cuman orderan yang biasa untuk kantoran menurun, Kasam, yang agak banyak. Oh, oke. Iya, iya, iya. Kamu perlu ini dong, ketemu sama Desi Masterchef dong, supaya dikasih nasehat, dikasih sentuhan dong. Boleh, 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 Kasam, boleh. Boleh, boleh, Kasam. Kamu ini dong, IG Live dong sama Desi Masterchef, saya kenalin tuh nanti. Nanti mbak, ajak IG Live. Nanti saya kenalin. Iya, dia mau tuh. Keren, Kasam. Yes. Oke, teman-teman, tadi udah menjawab ya pertanyaan Kasam tentang self-esteem. Kamu harus self-esteemnya, pulih dulu, kuat dulu, baru kamu bisa banteng. Jadi kalau soal self-esteem ini gini, Dre, bukan harga diri kita yang hilang, atau harga diri kita yang turun, tapi kesadarannya loh, yang hilang. Satu kali, Kasam, pulang kerja, lepasin baju batik, taruh di bak cucian. lalu kemudian, si Kak Ani bilang, Pi, jangan ditaruh di situ dong. Loh, kenapa? Kan batiknya mahal, Pi. Oh, rupanya batik mahal tidak ditaruh di bak cucian sebab baju yang di bak cucian kan masukinnya mesti cuci. rupanya kalau batik yang tulis perlu dibersihkan pakai tangan. Nah, jadi batik yang mahal diperlakukan khusus. Begitu juga kita di dalam hidup kita, diri kita ini mahal, kita perlu diperlakukan khusus, tapi kita sadar gak? Seringkali kita gak sadar. Nah, kapan kita gak sadar? Nah, seringkali nih, seringkali kita cuma kenalnya pede. Atau gak pede kan, Andre? Pasti Andre pernah denger dong, gak pede nih gue gitu ya. Nah, orang yang gak pede itu bisa ada dua hal. Apakah dia ngalami self-confidence yang tidak bagus atau self-esteem yang tidak bagus. Jadi, Kak Sam bocorin nih materinya ya. Jadi, kita punya dua hal. Satu, self-confidence. Satu, self-esteem. Kalau self-confidence dan itu rasa pede karena kita mampu. Andre udah bikin sandwich dari tahun 2017. Ya. Berarti, kalau urusan sandwich, pastilah Andre pede. Ya. Ya dong? Betul. Karena lu udah urusan, lu turun tangan sendiri atau bukan nih? Oke. Berarti lu urusan makanan, lu pede. Kak Sam, kalau ditanya makanan, gak pede. Gitu. Tapi, bisa gak Kak Sam belajar tentang makanan? Bisa. Nanti setelah belajar, satu, dua bulan, tiga bulan, setengah tahun, Kak Sam juga ngerti soal bikin sandwich yang enak. Nah, pede. Kak Sam ditanya, bagaimana caranya bikin sandwich yang enak? Kak Sam bisa tunjukkan. Kak Sam punya self-confidence berarti, kan? Tapi, self-confidence itu bisa dipelajari, bisa naik, kalau kita belum pede, artinya kita belum tahu. Begitu kita udah tahu, kita naik. Ya. Ya, pede, kan? Nah, kalau self-esteem, ini harga diri kita gak naik, gak turun, breh. Yang naik dan turun itu kesadarannya. Ya. Jadi, harganya segini, tapi Kak Sam gak sadar. Ah, Kak Sam pikir, saya tuh disini. Padahal disini. Gitu. Ya. Nah, sehingga orang yang self-esteemnya jelek, seringkali dia gak merasa dirinya berharga, dia gak nyaman, gak aman. Pacarnya, ya, misalnya, kalau dia cewek, dia lihat cowoknya ngobrol sama temen ceweknya, dia udah gak aman, gelisah, curiga. Apalagi kalau dia WA-an, apalagi dia, ada fotonya, nyimpen fotonya di HP-nya, waduh curiga. Bisa berantem tuh, gara-gara gitu. Betul. Nah, jadi, di situ, kalau menurut Kak Sam, kalau masa pacaran ya, dia itu paling krusial. Jadi, satu, urusan karakter di dalamnya soal keberhargaan diri, yang kedua, urusan dia dengan Tuhan, ketiga, sama orang tua. Nanti yang lainnya, nanti deh, kita ngomongin kapan-kapan. Yes, boleh. Nah, teman-teman, tadi Kak Sam udah coba jawab ya, pertanyaan dari wansui enak. Wah, ini jual wansui kali ini, Kak Sam. Wansui itu makanan apa ya? Wansui daun ya, Kak Sam, daun wansui yang... Oh, tahu tuh, iya, yang itu gue suka banget. Ada yang bilang, ada baunya rasanya gimana gitu, ya khas banget ya baunya. Wangi ya, bukan bau ya. Bukan. Nah, teman-teman, Kak Sam suka banget itu, buat makan bubur ya. Betul, Kak Sam, yang biasanya dibuat makan bubur. Makan bubur, makan apa lagi ya? Kayaknya, makanya Chinese food lah. Iya, biasanya mungkin buat tim-timan juga, Kak Sam. Ah, gue ingat ini kalau ada kerapu atau apa, ikan-ikan gitu ya, tim ya. ini tim, betul. Yes. Hainam, Hainam, ya. Betul. Teman-teman kalau punya pertanyaan nih, Kak Sam masih di sini, teman-teman boleh kasih pertanyaan. Tadi kita lagi bahas tentang tiga hal, ada yang punya apa, Kak Sam? Eh, ini Arita Rigan, wah, dia ini distributor, alat pendidikan, bukan alat, materi, materi pendidikan di Bali, ya. Dia ikut, jadi coach, eh, jadi coachee. Kasam memberikan coach buat dia. Tapi dia udah nikah, ya, dia dengerin ini, supaya dia bisa ngedidik anaknya. Yes. Yes. Setiap ilmu, pasti kita dapet sesuatu ya, Kak Sam. Eh, ngomong-ngomong, Anda udah nikah belum lu? Belum, Kak Sam. Ini lagi, Oh, lu juga jadi belum punya pacar. Belum, lagi belajar. Oke. Jadi, kalau nanti lu pacaran, kayak gitu tuh, Dre. Lalu, kalau, tiga hal ini lu, udah betul-betul, pastiin nih, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol sama, ini, sama calon, tentang, kalau kamu, ngeliat papa kamu gimana? Kekurangannya gimana? Pancing. Kalau dia ngejelek-jelekin bapaknya, emaknya, wah, berarti masalah tuh. Betul, betul. Ya, apalagi kalau dia bilang, gue benci, wah, ada masalah. Sebab biasanya orang, kalau pacaran itu, kadang-kadang, pengen kabur dari rumah. Kak Sam, dulu lagi nikah, relatif li, atau, tujuannya cuma, supaya keluar dari rumah? Ya. Kalau Kak Ani, Kak Sam, nggak cerita, biarin nanti, kalau satu kali, dia yang cerita sendiri. Tapi intinya, kalau, ada orang ya, di depan kita baik-baik, tapi, kadang-kadang, kalau di belakang kita, orang tuanya, nggak asik. Nah, itu juga perlu di, perlu di, di intelijenin, di, di apa, di, di, di cek ya, Kak Sam. Dicek, iya. Makanya, kalau lagi pacaran gitu, jangan yang manis-manis doang, deh. Setuju, setuju, Kak Sam. Hmm, Sebisa mungkin tahu. Kenapa, kenapa, deh? Sebisa mungkin tahu, Kak Sam, semuanya, jangan cuman enak-enaknya doang, ya. Iya, iya. Jangan yang manis-manis doang. Jadi, kalau kita lagi pacaran, jangan terlalu sering keluar rumah. Justru, kita sering-sering di rumah, pengen lihat, bagaimana dia bergaul sama keluarganya. Yes. Dan jangan cuman yang cowok ke rumah cewek, ceweknya juga sekali-sekali, kok, gue mau main dong di rumah, gitu. Jadi, kita deket sama orang tuanya, kita ngobrol, kita pengen tahu, bagaimana, eh, hubungan mereka. Yes. Kak Sam. Gitu. Itu yang membedakan, eh, pacaran zaman dulu, sama yang sekarang, ya. Mungkin dulu belum banyak mall, banyak, eh, kafe-kafe, gitu ya, Kasam. Jadi, lebih sering ngapel ke rumah, ya, Kasam, ya, dulu, ya. Iya, iya, iya. Tapi, anak-anak sekarang, ya, walaupun, ada mall, dan, itu, nggak terhalang, sebenarnya bisa pergi ke mallnya bareng-bareng, atau, bawain makanan, makan di rumah. Dan, menurut Kasam, sih, eh, waktu Kasam dulu pacaran, dan waktu Kasam dulu bina anak-anak muda, hal-hal yang tiga ini, Kasam jarang nanya. jarang, jarang ngajarin. Kamu pernah dengar tiga hal ini, Dreh? Jarang, Kasam. Kalau untuk pacaran, ya, biasanya bahasnya finance. Kayak gitu-gitu tuh, Kasam. Supaya siap ntar didikah. Biasanya kayak gitu. jarang jarang ntar hubungan orang tua, hubungan dengan Tuhan jarang sekali. Oh, jarang ya? Makanya, Kasam merasa bahwa ini materi, akan menjadi topik, di mana, kita punya program namanya utuh. Utuh. Be, do, have. Nanti kita akan sebulan sekali, kita akan muncul di Zoom. Andrei, perlu jadi promotor nih, Dreh. Supaya lu juga nanti punya pacar. Siap, Kasam. Kasam, ada pertanyaan lagi nih. Silahkan. Jadi, gimana katanya kalau punya pasangan yang terlalu over, menyikapi self-esteem yang terlalu over. Jadi, jatuhnya jadi egois, Kasam, katanya. Jadi, mementingkan diri sendiri ya. Egois. Biasanya, teman-teman, semua orang yang self-esteemnya nggak pulih atau nggak sehat, keberhargaan diri ya, itu biasanya dia paling merasa nggak aman. Kedua, dia sangat butuh diperhatiin. Dia sangat butuh orang perhatiinnya ke dia. Jadi, disebutnya egois. Terus, yang ketiga, dia juga biasanya nggak mau disalahin. Jadi, biasanya lagi kalau yang agresif, di sebelum orang salahin, dia dinyerang duluan. Wow. Nah, terus kemudian biasanya orang yang self-esteemnya nggak sehat ya, itu biasanya mereka selalu menyalahkan, blaming. Nanti dia playing victim. Ya, playing victim. Nah, jadi sering mendramatisir sesuatu. Nah, pokoknya saya ingetin bahwa teman-teman yang sebelum Anda memulai mau pacaran, lebih baik Anda pastikan dulu deh. Ini kayak si Andre ini, ya walaupun jomblo, dia punya self-esteem baik nggak nih? Self-esteemnya udah sehat belum? Kalau udah sehat, lu mesti dengerin gue yang bagian tadi, yang pertama deh. Gimana dapetinnya? Ya, betul. Nanti mungkin next live kali Kasam bahasnya. Gue kira lu pilih yang mau bagaimana gue bisa mendapatkan pasangan gue. Nggak taunya lu minta yang kedua deh. Soalnya tadi yang nomor dua lebih banyak yang pilih. Audience yang milih. Audience yang milih. Oke. Bagaimana customer kita turutin dah. Siam, Kasam. Oke, jadi menurut Kasam itu pun bukan terlalu over namanya, tapi self-esteemnya tidak sehat ya, Kasam. Iya. Dan kalau udah ada gejala gitu, jangan ditanggapi dengan sekedar dirayu, jangan ditanggapi sekedar dengan dibaik-baikin karena nggak ada gunanya. Tapi tentu kita ramah, kita kind, kita manis, ya. Tapi antisipasi bahwa ada jalan nggak untuk dia menuju transformasi. Ya. Bisa liwat temen, bisa liwat ajak bersama menghadiri sebuah kegiatan, atau pergi ke pembimbing. Yes. Pastikan bahwa jangan sampai masuk ke pernikahan aja. Sebelum ini beres. Ya. Kalau Anda masuk ke dalam pernikahan dengan kondisi itu, ya saya cuma mau bilang, bisa nggak nanti Anda selamat di perjalanan? Bisa sih. bisa nggak nanti ngalami transformasi? Bisa. Tapi ibarat begini nih, Anda pergi ke saya misalnya kita, kita mau begini ya, akhir tahun nih ya. Kita mau kemana? Ke Jawa Timur nih, pakai mobil nih, ke Malang ya. Tapi di mobil kita bawa makanan-makanan yang udah kecendungannya basi. dan kita nggak mau buang lagi. Jadi di mobil kita akan bau nggak? Ya, pasti bau. Nggak enak kan? Jadi akan muncul ulat, muncul bau, dan rasanya nggak enak. Nah, pernikahan kita akan seperti itu nanti. Yes. Ya, makanya banyak perceraian terjadi tuh, Dre. Karena tanpa disadari, self-esteem mereka entah salah satu atau dua-duanya berantakan itu. gitu. Pastikan dulu teman-teman sebelum kejejang perikahan ikut dulu seminar ya. Bukan. Pastikan self-esteemnya sehat. Lumah. Promo sih, Tapi jangan, jangan, jangan sampai apa itu namanya jadi apa artinya nggak ikut programnya nggak usah ikutin yang saya punya juga boleh ikutin orang lain punya juga boleh. Yang penting pastikan sehat. Self-esteemnya. Tapi kalau bisa sih ikut programnya Kasam. Nggak, nggak, lu itu malu. Gue mah nggak. Kan gue yang promoin Kasam. Oke, oke. Oke, halo. Ini ada pastor in live nih. Waduh, siapa tuh? Aku juga. Kayaknya followernya Kasam kali ya. Oke Kasam. Pertanyaan yang mungkin dari aku ya. Kalau teman-teman mungkin yang udah nikah Kasam, tapi punya permasalahan ternyata di perjalanan, ternyata kesadaran self-esteemnya ini udah nggak seperti yang dulu gitu. Udah berkurang. Itu ada solusi nggak dari Kasam? Self-esteem itu artinya nggak seperti dulu tadinya sehat. Bakal kan di dalam hidupnya dia nggak sehat. sebenarnya sih gini loh Dre, kalau orang udah pernah sehat self-esteemnya jarang Dre. Drop itu jarang Dre. Saya rasanya dalam teori dan dalam kasus nggak pernah ketemu deh Dre. Oke. Tapi orang ketika masuk pernikahan self-esteemnya nggak sehat. Terlanjur nih. Terlanjur nih. Nah, gimana kita menghadapinya ya? Itu kan yang kamu mau tanya kan? Ya, betul. Yang menghadapinya segera cari pemimbing. Cari lembaga-lembaga yang bisa menolong kalian berdua. Sekarang udah banyak loh. Yang saya kenal aja yang Kristen ada beberapa. Kalau yang Muslim saya nggak ada informasi. Tapi saya dengan rekan saya Mas Utoro Muhammad Utoro kita pengen bikin khusus untuk umum Kristen dan non-Kristen kita bisa bisa bikin gitu. Kegiatan semacam seminar atau camp untuk menolong mereka yang self-esteemnya bermasalah. Segera cari pembimbing. Segera cari counselor. Jangan disimpen. Jangan ah bagaimana nanti atau cuma didoakan saja. Doa mesti jalan terus tapi jangan cuma doa aja. Dan jangan cuma dipendam di hati. Cari counselor. Gitu Dres. Gue rasa lo abis ini nggak jadi pengen punya pacar kali lo Dres. Tetap Kasam gue harus punya pacar abis itu ngobrol-ngobrol sama Kasam. Ngomong-ngomong lo udah umur berapa lo Dres? Aduh Kasam nggak nyuhur lagi. Gue yang giliran nanya lo ngeceng lo. Udah ke dahulu arsa lo. Sacap Kasam. Oh sacap belum. Sacap tenang aja. Cepet lo ambil kelas-kelas gue. Gue nanti ajarin lo tentang bagaimana dapetin jodohnya, dapetin pasangan. Tapi udah bagus. Lo nggak keburu-buru tuh bagus. Jadi nanti lo dapetinnya matang. Ini tadi Pastor In Life itu ternyata ministri pelayanan support hamba-hamba Tuhan di daerah katanya Kasam pelayanan. Oke iya. Ini ada si Franklin ini, si super dad. Halo selamat bergabung. Yes teman-teman tadi kita masih bahas soal tiga hal penting dari Kasam untuk memasuki masa penjajakan ini supaya benar-benar kenal. Harus check and recheck. Tiga hal ya tadi teman-teman soal karakter diri sendiri soal kedua hubungan dengan Tuhan dan yang ketiga dengan orang tua. nah teman-teman masih ada pertanyaan Kasam akan coba bantu untuk menjawab so far udah jalan 40 menitan nih kita Kasam gak berasa kita paling-paling tinggal berapa menit 5 menit lagi jadi gini Dre saya rangkum ya ketika kita masa pacaran itu memang perlu juga mendiskusikan misi dan visinya sebagai sebuah keluarga topik-topik diskusi apalagi lagi masa pacaran kalau kita pergi ke restoran makan berdua jangan cuma pandang-pandangan mata ya pandang-pandangan mata boleh ya kalau mau dipegang tangannya boleh ya terus kemudian ngobrolin apa nah jangan cuma ngobrolin bintang korea jangan ngobrolin Biden sama si Trump gitu ya tapi kita ngobrolin apa ngobrolin tentang ya tujuan dan misi kehidupan kita ini kemana kamu kamu punya tujuan hidup apa saya punya tujuan hidup apa nah itu salah satu ya terus apa lagi value value kita apa sih tentang apa tentang keuangan tentang waktu tentang yang namanya yang paling penting dalam hidup kamu itu apa ya ada orang yang tanpa sadar yang paling penting dalam hidup gue ini adalah gue perlu dimana kita semua jujur jangan sampai bisnis gak jujur soal kaya gak terlalu kaya itu gak ada masalah nah ketemu sama pasangan kalau buat gue enggak jujur gak jujur gak masalah yang penting kaya lagi lagi di meja baso cuma anda mesti mikir gue terusin gak ya gue terusin gak gitu ya jangan ah udah keburu jatuh cinta telan aja lah lalu makan baso telan aja jangan ya diskusi apa lagi tadi misi-visi kedua value apa lagi yang kita diskusikan tentang hal-hal bagaimana nanti kita membangun keturunan kita nanti kalau ngedidik anak siapa yang ngedidik dan bagaimana believe lu dalam pendidikan anak ya nah disitu anda jangan bagaimana ya udah telanjur lah jangan ada masing-masing cerita ini saya punya believe ini pendidikan ya dan bagaimana nanti mempersiapkan keuangannya nabungnya ngaturnya nah itu yang kamu tadi bilang finance tapi bukan cuma nyiapin cadangan uang buat nikahnya aja bukan tapi bagaimana membangun keuangan keluarga budgeting gitu kalau kalau mau nanti detailnya kita lanjutin ngobrol kapan-kapan Dre ya yes boleh kasam oke Dre thank you lode thank you kasam teman-teman oke kita udah lumayan panjang nih iya gak kerasa kelamaan ya nah teman-teman IG live ini akan di save nanti aku akan share juga di story nanti aku tag kasam juga teman-teman kalau mau nonton ulang yang ketinggalan boleh karena menurutku kalau kata seminar-seminar bisnis kasam itu hari ini tuh daging kasam daging banget katanya daging daging banget lu yang tambahin bumbunya lu yang tambahin bumbunya karena bener-bener ilmunya sangat bermanfaat ya thank you katanya kasam dari victoria sama-sama ya ada siapa-apa ada victoria iya victoria oke ya teman-teman jadi thank you udah sampai terakhir ini sudah bergabung kasam thank you ya thank you ya selamat berpacaran tereret lanjutin never too late betul-betul titip salam buat kani kasam buat kani ya thank you bye-bye ya saya live ya yes take care ya teman-teman see you di next ttv ya cure~~~~ karena kami 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 selamat menikmati selamat menikmati